Minum dulu ya, sebelum kita ngomong-ngomong tentang Larangan ini itu Tentang Rakyat gak boleh berpendapat, rakyat gak boleh protes Terutama di internet Baru saya aneh lah, Indonesia itu aneh Saya setuju dengan salah satu Ada kata bijak, kalimat bijak Yang jauh di masa lampau Yang menyebutkan begini kurang lebihnya Semakin korup sebuah publik Semakin banyak aturan dibuat Nah, sama dengan ini Kenapa kami harus menolak Pasal 27 ayat 3 Ini memasung Memasung melarang orang menyampaikan pendapat penilaiannya Terhadap penyelenggaraan negara Atau lembaga-lembaga pelayanan publik Itu menurut saya aneh lah Kenapa misalnya orang Menyampaikan pendapat tercepat hasil lewat Undang-Undang ITE Padahal itu Undang-Undang Ekonomi untuk melindungi transaksi elektronik Dan Undang-Undang Informasi Kenapa Pasal pencemaran nama baik masih masuk di sini Ini pasti disusupkan Kenapa Ya para maling Para Negara-negara yang gak just itu Gak mau ketahuan boronya Kemudian diunggap di internet Diunggap di internet Walaupun itu penilaian tulus Misalnya Dalam konteks itulah Sebenarnya Undang-Undang semacam ini Diperlukan oleh mereka Untuk melindungi mereka sendiri Ya pemerintah yang mengajukan Undang-Undangnya Ya DPR yang menyetujuinya Sama kepentingannya orang sama juga Kita tahu kan Antara pemerintah Dan DPR Sama Terlalu banyak orang-orang yang Gak baik di sana Korup Bukti udah banyak Gak pasal dua 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 tiga ini kan Ancamannya serem Rendahnya miliaran Hukumannya sampai lima tahun Segala ancamannya Padahal Orang mengkritik itu kan boleh Apa yang harus dilarang Nah kalau kemudian Mereka gak pencus bekerja Dikritik Apalagi yang maling itu korup-korup Terus dia membuka Karena dijemarkan nama baiknya Orang-orang itu kan aneh Sudah nyuri duit rakyat Itu perbuatan tidak baik Maling Dan itu buruk Nah kok masih mengklaim punya nama baik Dan dilindungi Undang-Undang lagi Itu kan aneh Aneh Bangsa macam apa Biar saja Lebih berbahaya lagi sebenarnya Kalau itu dibiarkan terus-menerus Yang terasa juga kita butuhkan Kita tahu Berapa pondo Atau sekolahan Misalnya masih melarang Facebook Melarang pengguna internet Untuk blogging Dan semacamnya Saya kira kalau itu sih Masih soal Kekurang tahuan saja Kalau Para pengasuhnya mengerti Saya kira Mereka bisa memanfaatkan Mana dia yang baik Untuk Menopang kegiatan belajar Mengajar Mencerdakan siswa dan santrinya Memasukkan Indonesia Yang penting itu Sebenarnya justru ini Di Pasal Tidana Sudah ada KUHP Pasal 310-311 itu Tentang Percamaran nama baik Nah ini masih ditambahkan lagi Di sini Ya dimana lagi Itu kan Karena paranoid saja Karena ketakutan Tahu sebenarnya Kalau mereka sering berbuat salah Terus akhirnya Masang jebaan Jebaan Batman Jebaan Batman Jebaan Batman itulah Itu yang menyebarkan Yang ngerti Gini enak Daripada bikin undang-undang Yang laku-lakutin rakyat itu Sebenarnya Dan